Selamat datang di channel saya, Arul Jibuayete. Kali ini kita belajar bagaimana cara desain Twibon dari nol menggunakan powerpoint dengan mudah. Begini cara desain Twibon dari nol menggunakan powerpoint dengan mudah. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut, kita berkenalan dulu. Nama saya Arul Jibuayete, saya adalah seorang guru komputer di salah satu sekolah Kristen terbesar di Indonesia. Saya sudah berpengalaman mengajar lebih dari 5 tahun. Kemudian sehari-hari, selain mengajar, saya mengisi konten yang berhubungan dengan komputer di Arul Jibuayete. Teman-teman bisa mendukung channel saya ini, bisa berkunjung juga. Begitu banyak pelajaran-pelajaran tentang komputer dan juga pelajaran lain yang saya masukkan di channel saya ini. Kemudian bagi teman-teman yang mau mengontak saya, silakan melalui email saya atau juga melalui WA dan juga Telegram. Nah, untuk kali ini kita mempelajari konten. Yang pertama adalah pengertian Twibon, kemudian kegunaan Twibon, dan yang ketiga nanti kita akan mempraktekan bagaimana cara mendesain Twibon. Teman-teman, Bapak Ibu dan Bapak Ibu, Twibon pada awalnya sebenarnya adalah nama sebuah situs dan situs itu masih ada sampai sekarang ya. Yang menawarkan desain kampanye dengan menyertakan gambar pendukungnya. Jadi, di dalam gambar kampanye tersebut, 6 gambar pendukung atas kampanye tersebut diikutsertakan di dalam gambarnya. Jadi, teman-teman misalnya seperti ini ya. Jadi, ada kampanye, ada tulisannya misalnya ya. Ada tulisannya di sini ya. Ada tulisan. Kemudian, di sini disertakan gambar dari pendukungnya. Nah, jadi teman-teman, sebuah Twibon pada hakikatnya itu ya disediakan satu kotak kosong ya sebagai tempat gambar atau foto orang yang mendukungnya. Nah, kemudian teman-teman, pada era digital sekarang ini ya. Twibon itu kebanyakan dikenal sebagai salah satu bentuk ucapan digital yang menyediakan tempat kosong khusus sebagai tempat gambar orang yang menyampaikannya. Yang ditujukan untuk menyampaikan dukungan, promosi, atau tujuan lainnya. Ini biasanya teman-teman, misalnya ada sebuah acara yang dilakukan oleh sebuah lembaga atau misalnya sebuah sekolah begitu ya. Misalnya sekolah mengadakan hari perayaan Pancasila. Jadi, mereka membuat desain awal seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian dibagikan ke guru-guru ya atau siapapun begitu yang sivitas sekolah yang mendukung acara tersebut dan kemudian akan meletakkan gambarnya di sebelah sini ya di daerah yang kosong ini. Nah, ini teman-teman bentuk kosong ya, tempat kosong yang sangat sederhana, yang sudah pernah saya buat ya, teman-teman. Kemudian, ini adalah contoh hasil akhirnya ketika sudah dimasukkan foto. Nah, teman-teman juga, file ini ketika kita kirimkan ke orang lain, mereka bisa menggunakan aplikasi yang lain untuk menyimpan atau memasukkan gambar mereka sendiri. Kenapa? Karena memang ini kita benar-benar biarkan dia ini kosong. Ini adalah gambar PNG, teman-teman. Jadi, ini daerah yang kosong. Kemudian, dia bebas memasukkan gambarnya di daerah tersebut. Atau, kita juga bisa membuat bentuk yang bebas seperti ini, teman-teman. Jadi, orang bisa memasukkan gambarnya, sehingga nanti bentuk gambarnya mengikuti pola bagaimana tempat gambar tersebut, teman-teman. Nah, langsung saja kita mencoba mempraktekannya. Membuat salah satu twibon sebagai indikator saja supaya kita tidak kemana-mana. Apa informasi atau apapun konten yang ada di dalam twibon tersebut, kita sepakati dulu. Yang pertama dan satu, dia membuat gambar logo Burung Garuda. Kemudian, ukurannya itu adalah 10,8 cm x 10,8 cm. Nah, ini kan biasanya adalah postingan ideal untuk semua sosial media termasuk IG, WA, dan juga sebenarnya bisa juga untuk Facebook sendiri, teman-teman. Kemudian, nanti kita bisa membuat dua model tempat foto. Nah, bisa jadi kita nanti membuat tempat fotonya kota-kota biasa dan kita juga bisa memodifikasi bentuknya sesuai dengan keindirian kita. Misalnya yang ini nomor satu, kemudian ini nomor dua. Nah, teman-teman, mari kita langsung saja mempraktekan caranya seperti apa. Kita langsung membuat lembaran kerja baru di Microsoft Office PowerPoint. Kita langsung membuat lembaran kerja baru. File new, kemudian kita pilih yang blank presentation saja. Kemudian kita pilih saja dulu layoutnya yang blank. Kemudian kita mengatur ukurannya sebelum kita membuat desainnya. Kita langsung saja menulis ukurannya tadi adalah 10,8 x 10,8. Baru kita klik OK. Kemudian kita memilih yang Ensure Fit saja. Kemudian kita mengganti resolusinya. Kita pilih bagian file tadi, dari file. Kemudian Options. Kemudian masuk di bagian Advanced. Kemudian kita pilih Default Resolution. Kita pilih 330. Supaya nilainya tetap 330. Tidak otomatik. Baru klik OK. Nah, kemudian teman-teman kita bisa mengganti dulu warnanya. Warna backgroundnya. Supaya nanti kita paham bahwa backgroundnya ternyata sudah diganti. Ya, teman-teman. Jadi, saya memilih background yang ada coraknya saja seperti ini. Ya, teman-teman. Nah, kemudian langkah kedua, teman-teman. Kita menyimpan ya lembaran kerja ini. Kita menyimpan lembaran kerjanya. Kita menyimpan lembaran kerjanya. Pratik. Untuk pemirsa YouTube misalnya. Oke, berikutnya teman-teman. Langkah berikutnya adalah kita mencoba ya membuat backgroundnya. Ya, ini background. Ini tadi bukan backgroundnya nanti ya. Ini background slide-nya saja. Supaya kita bisa membedakan nanti apakah gambar yang kita buat itu sudah bolong atau belum. Nah, ini teman-teman. Kita membuat background dari twibon-nya. Nah, teman-teman bisa memilih sendiri background apa ya. Warna apa dan gabungan dari shape apa begitu ya, teman-teman. Nah, untuk kali ini saya membuat itu yang warna bendera negara Indonesia sendiri, teman-teman. Yaitu merah dan putih. Kemudian saya sesuaikan ukurannya yaitu 5,4 cm. Nah, kemudian ini saya lebihkan sedikit, teman-teman. Ya, saya lebihkan sedikit jadi 6. Ya, jadi 6. Oke. Kemudian, kenapa saya lebihkan? Supaya bagian sambungan nanti antara warna merah dan warna putih, teman-teman. Ya, ada ya. Jadi, tidak ada bagian yang kosong daerah situ ya. Oke. Kemudian ini saya langsung ganti. Untuk yang warna putih, saya kasih ukurannya itu adalah 5,4. Ya, 5,4. Kemudian saya susun posisinya. Oke. Kemudian, ini saya coba perkecil. Kemudian saya baru ctrl G. Ya, ctrl G. Ya, sudah tadi ya. Ctrl G. Atau saya ulang ya, teman-teman ya. Ini tadi di blok, di blok, baru ctrl G atau klik kanan, baru pilih grup. Oke. Kita masuk di langkah berikutnya, teman-teman. Ini, kita buat dulu slide berikutnya. Kemudian kita ganti lagi backgroundnya. Ya, kita ganti lagi backgroundnya. Misalnya backgroundnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita klik, ya. Sorry, bukan ini yang kita klik, teman-teman. Yang slide saja. Kita klik satu kali, klik kanan. Baru pilih copy. Kemudian masuk di slide kedua. Baru klik kanan. Baru pilih yang bagian picture. Ya, bagian picture. Sehingga gambar ini sudah jadi picture, teman-teman. Ya, dan langsung saja kita ubah ukurannya. Ya, menjadi 10,8. Ya, 10,8 kali 10,8. Kemudian, teman-teman. Untuk tempat memolongi tempat gambar orangnya nanti. Ya, tempat bolong gambarnya. Kita bisa memilih dari salah satu shape di sini. Dari salah satu shape di sini. Misalnya kita memilih shape yang... Oke. Kita bisa bebas saja, teman-teman. Memilih sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, tetapi untuk standar-standar saja. Misalnya kita memilih bentuk yang seperti ini, teman-teman. Ya, yang rectangle rounded corner. Yang model rounded corners ini, teman-teman. Ya, jadi bisa buat di sini, teman-teman. Oke. Kita buat di sini, teman-teman. Nah, supaya kita tahu dulu posisi-posisinya, teman-teman. Kita atur dulu di mana kira-kira kita mau posisi gambarnya. Atau apakah posisinya di sebelah sini atau di mana, teman-teman. Nah, anggap daerah ini sudah oke, teman-teman. Sudah posisinya sudah oke. Oke, kemudian langsung saja kita blok seluruhan ini, ya, teman-teman. Kita blok seperti ini. Ya. Kita blok seperti ini. Kemudian kita masuk di bagian shape format. Kemudian di bagian sebelah kiri ini ada yang namanya merge shapes. Kemudian kita pilih yang fragment. Ya, fragment ternyata tidak sesuai, teman-teman. Coba saya kasihkan dia di atas, ya. Ini warna merah putih saya kasihkan di atas. Tadi saya ctrl-x, teman-teman, ya. Jadi saya cut dulu. Oke, saya cut dulu tadi, ya. Oke, baru saya blok. Baru di bagian shape format, bagian merge shape ini, pilih yang fragment, ya. Oke. Di bagian sini, harusnya sudah bolong, teman-teman. Jadi ini bisa kita tarik dan kita langsung saja menghapusnya. Sudah. Sampai di sini sudah jadi, teman-teman. Sudah ada tempat bolong, ya. Jadi buktinya seperti ini. Oh, ternyata sudah ada tempat bolong di sini. Nah, seterusnya kita tinggal memasukkan komponen-komponen yang lain, teman-teman. Misalnya kita memasukkan gambar Pancasila dan logo channel kita. Saya memasukkan logo channel saya, teman-teman, ya. Oke. Sudah saja ctrl-v. Kemudian ini saya atur dulu posisinya. Misalnya daerahnya sini, ya, teman-teman. Kemudian tempat channel saya, saya letak di bawah, ya. Oke. Oke. Kemudian, teman-teman, kita langsung saja menambahkan teks, ya. Kita menambahkan teks sesuai dengan kebutuhan kita, teman-teman. Kita menambahkan teks sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya, teksnya itu kita mengikuti saja yang sudah pernah saya buat, yaitu terima keberagaman sebagai satu bangsa. Oke. Atau misalnya tulisannya adalah kita Satu bangsa dengan aneka keberagaman. Kemudian ini saya selesaikan dulu ukurannya, teman-teman. Saya ganti dulu font-nya. Kita ganti dulu font-nya. Kita pilih. Sebenarnya bebas saja, teman-teman. Teman-teman juga bisa Apa namanya? Mendownload font-nya. Mencari font di internet itu, teman-teman. Sesuai dengan maunya teman-teman, ya. Kemudian saya kasih efek di teksnya ini. Ini teks efek. Kemudian saya biasanya senang sekali pakai glow ini, teman-teman. Oke. Saya cari Yang warna Oke. Apakah ini? Oke. Ini saja dulu, teman-teman. Kemudian bagian Shape-nya Saya hapus fill-nya Ya, fill-nya Dan juga outline-nya Saya hapus Oke. Jadinya seperti ini, teman-teman. Kemudian saya Masukkan di sebelah sini. Oke. Sampai di sini sudah jadi, teman-teman. Saya ctrl-s Kemudian, teman-teman, saya jadikan, ya. Saya menjadikan slide ini menjadi PNG File Save as Kemudian saya memilih tempat penyimpanannya, ya, teman-teman. Sudah Langsung saja di folder membuat Membuat duibon Kemudian Tipe file-nya saya ganti jadi JPEG, teman-teman, ya. Sorry. Bukan JPEG, tetapi PNG, ya. PNG, teman-teman. Ya, ini PNG Kemudian saya Klik Save Kemudian Pilih Just This One Oke. Langsung saja, teman-teman. Kita bisa melihat Hasil akhirnya yang mana. Nah Ternyata Teman-teman Ini ya Hasil akhirnya, ya. Nah, pertanyaannya apakah ini sudah Tepat, teman-teman. Ternyata dia Ikut sertakan, ya. Yang bagian belakang ini, teman-teman. Ya. Coba ya. Kita copy ini. Dia ternyata Coba ya. Kita memasukkan di sini. Nah, ternyata warna belakang ini Ikut, teman-teman. Jadi, ini tidak bolong. Jadi, bagaimana supaya dia bolong, teman-teman. Nah, caranya begini. Kita block seperti ini. Kemudian, baru kita Klik kanan. Baru kita group. Baru kita group. Baru kita Ini, teman-teman. Kita fokus dari sini saja. Dari sini saja. Jadi, kan ini sudah lepas, ya. Oke. Baru klik kanan. Baru save as picture. Save as picture. Oke. Kemudian, kita memilih tempat penyimpanan filenya. Oke. Kemudian, kita Kasih Namanya itu Saya kasih namanya Dwi Bond 3 Baru Oke. Tekstnya Tekstnya Boleh saja tidak ditambah Save Oke. Kita langsung saja cek lagi Apakah sudah jadi? Ya. Ini, teman-teman. Dwi Bond 3 Saya copy Kemudian Saya coba letakkan di sini, teman-teman. Ini membuktikan bahwa Dia bolong, ya, teman-teman. Oke. Mungkin daerah situ Tidak terlalu kelihatan, teman-teman. Ya. Tapi, misalnya Kita membuat Apa namanya? Tempat yang lain Yang berwarna, teman-teman. Yang seperti ini. Ya. Kemudian Saya pindah saja Gambarnya ke sebelah sini. Dan ini, teman-teman. Sudah jadi. Ya. Oke. Sudah jadi, teman-teman. Oke, kita ulangi lagi, ya. Ini Dwi Bond-nya sudah jadi, nih. Oke, kita copy. Lalu kita masukkan ke sini. Oke. Nah, ini teman-teman. Nah, kemudian Kalau misalnya teman-teman Mau menambahkan gambar Tinggal copy aja gambar teman-teman. Dikopy aja gambar teman-teman. Ya. Seperti ini. Kemudian Baru kontrol V Ya. Kita masukkan ke sini. Kemudian, teman-teman Letakkan di bagian atas ini. Jadi, kontrol X, kontrol V Baru gambar teman-teman Dimasukkan ke sebelah sini. Ya. Kemudian Sisa-sisa gambar yang tidak dibutuhkan Bisa dihapus aja, teman-teman. Seperti ini. Kita hapus. Lalu kita geser seperti ini. Ya, teman-teman. Oke, jadi Sudah jadi nih, teman-teman. Tinggal di save. Kalau bagian ini, teman-teman Cara save-nya bukan jadi PNG lagi, teman-teman. Dan juga Bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Tetapi kita langsung aja dari Slide yang kita gunakan Untuk mengolah gambarnya. Jadi Baru file Baru pilih save as Baru pilih JPG Kalau di sini, kita bisa pilih JPG, teman-teman. Baru Oke Namanya misalnya adalah T-Wibon 3 Dengan Gambar T-Wibon 3 Dengan gambar Baru pilih just this one Oke Sudah jadi, teman-teman. Ini agak lama, teman-teman. Karena komputer saya Agak kecil ya, teman-teman. Oke Nah, ini Hasil akhirnya, teman-teman. Sudah jadi. Nah Coba bagaimana Kalau misalnya Kita membuat Tempat foto ini Lebih Bermodel Begitu, teman-teman. Jadi, model input Kita buat sendiri. Nah, kita langsung aja Coba praktekan, teman-teman. Ya Kita coba praktekan aja langsung. Di sini Kita membuat lagi di sini Kemudian kita Ganti Backgroundnya dulu Supaya kita tahu ya Bahwa ini sudah Di-edit nanti Kemudian kita Copy Ya, backgroundnya tadi Kemudian kita pilih Ya, klik kanan Pilih feature Atau U Kemudian ini Kita selesaikan ukurannya Lagi, teman-teman. Ya Oke Kita pastikan lagi Apakah ukurannya sudah benar Oke, benar ya 10,8 Nah, sekarang teman-teman Bisa membuat Shape Dengan Bebas Bebas teman-teman Yang pilih Scribble ini Atau free form Kemudian teman-teman Bisa membuat sendiri Modelnya Misalnya modelnya seperti ini Oke Kalau teman-teman Merasa ini Bentuknya Masih jelek Teman-teman Bisa Jelek atau tidak sesuai Dengan keinginannya Teman-teman Bisa memilih Edit shape Kemudian pilih Edit Edit points Baru ini bisa Ditarik teman-teman Yang warna-warna hitam ini Nah, kira-kira Seperti itu teman-teman Jadi teman-teman Bisa leluasa kembali Untuk Membentuk Objek yang sudah dibuat Nah, kalau misalnya Sudah selesai teman-teman Anggap aja Ini sudah selesai Baru Sama seperti tadi teman-teman Background Kita letakkan di atas Baru kita block Baru kita masuk Di bagian Shape format Baru kita masuk Di bagian Match shapes Kita pilih yang Fragment Bagian fragment Kemudian Ini teman-teman Kita lepas Dan ini sudah jadi Backgroundnya Sampai di sini Sudah Selesai satu langkah Kemudian langkah berikutnya Teman-teman Kita langsung memasukkan Komponen-komponen lain Yang ada Di bagian Gambar tersebut Misalnya logo Dan juga Gambar Pancasila Teman-teman Oke Oke Gambar Pancasila Saya letakkan di sebelah sini Kemudian Logo Saya perkecil Saya letakkan di sebelah sini Teman-teman Oke Saya coba Besarin sedikit Ya Oke Ini juga Saya turunkan sedikit Ya Oke Kemudian untuk textnya Teman-teman Saya copy aja Dari sini Saya Maksudnya Saya copy dari sini aja Ya Saya ambil aja Text dari sini Saya masukkan Sebelah sini Oke Kemudian teman-teman Ini kita Gambungkan lagi Teman-teman Mereka supaya jadi Satu group Kemudian langsung Diklik Di bagian groupnya Baru Pilih Save as picture Baru Kita ganti Namanya Misalnya Tui bon Empat Ya ini Tui bon Empat Oke Kita lihat lagi Teman-teman Ya Kita buat dulu Tempatnya Ya Kita siapkan dulu Tempatnya Yang membedakan Yang membuktikan Bahwa nanti Dia sudah Bolong atau belum Teman-teman Nah jadi Kita Lihat ini Tui bon Empat Teman-teman Baru kita Masukkan di Areanya Ini misalnya Teman-teman Sudah kirimkan Ke teman-teman Atau Orang-orang Di dalam Organisasi Filenya Kemudian Mereka Olah sendiri Jadi Langsung aja Mereka membuat Ukuran Lebaran kerja mereka Begitu teman-teman Kemudian Ini kita pastikan dulu Ukurannya sudah benar Atau belum Karena ini belum Terlalu tepat Teman-teman Jadi saya Ubah dulu Oke Sekarang sudah jadi Teman-teman Nah kemudian Saya Ini langsung aja Cara memasukkan Gambarnya lagi Sama seperti tadi Teman-teman Dicopy gambarnya Baru dimasukkan Ke area lembaran kerja Oke Anggap ini Di sisi orang lain Teman-teman ya Jadi mereka sudah Tidak tahu lagi Bagaimana cara Membuat ini tadi Jadi file ini Sudah mereka terima Dengan insan Saja ya Dari teman-teman Nah ini Baru Kita Ctrl X Baru Ctrl V Baru gambarnya Kita masukkan ke sini Baru gambarnya Bisa kita Perkecil Atau perbesar Sesuai dengan kebutuhan Tetapi ini memang Terpotong Kalau kita perkecil Teman-teman Jadi Kemudian ini Saya hapus Saya hapus aja Ini teman-teman Kita hapus aja Karena memang Tidak butuh lagi Ini teman-teman Oke Kita hapus Kita hapus Bagian daerah luarnya Ya teman-teman Oke Baru lepas Nah ini sudah jadi Teman-teman Sudah jadi Nah langsung aja Gambarnya kita save Jadi jpk File Save as Baru Pilih jpg Baru Twibon 4 Pakai gambar Baru Pilih just this one Oke Langsung aja Kita Melihat lagi Gambarnya seperti apa Hasilnya Nah ini teman-teman Oke Luar biasa ya Ini sangat gampang sekali Membuat Twibon ini Menggunakan Aplikasi PowerPoint Ya sebenarnya Ada banyak aplikasi-aplikasi lain Yang bisa membuat Twibon Tapi salah satu yang bagus itu adalah Bagus dan mudah itu adalah Menggunakan PowerPoint Teman-teman Nah demikian Pembelajaran kita Ya Share Sharing materi Ya tentang Begini cara desain Twibon dari nol Menggunakan PowerPoint Dengan mudah Ya Dan semoga Sharing Pembelajaran tentang Twibon ini Bisa bermanfaat bagi teman-teman Kalau misalnya bermanfaat bagi teman-teman Dan merasa perlu di-share ke temannya Silahkan di-share Dan Bagi teman-teman juga yang Mau mendukung saya Mendukung channel ini Supaya terus berkembang Dan juga terus membuat saya semangat Untuk membuat konten-konten Boleh Men-support saya melalui Komentar yang positif Dan juga Subscribe Channel saya Dan juga boleh menyalakan loncengnya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Dengan semua Postingan-postingan saya Karena saya Biasanya Setiap minggu itu Paling tidak ada Dua atau satu konten Yang akan saya Post Atau juga pada saat-saat tertentu Saya Bisa jadi sehari itu Satu Konten Nah Teman-teman Demikian Pembelajaran kita kali ini Dan semoga bermanfaat Bagi teman-teman Dan juga bapak ibu Dan salam Belajar Tetap Semangat Terima kasih